Di bagian sebelumnya, Lindong berhasil memasuki makam kuno dan menemukan benda paling berharga yang bernama jantung nirwana. Namun ternyata hanya pasan kekasus saja yang dapat menyerap energi dari benda tersebut. Sehingga cerita jiwa pemilik makam kuno yang kembali bangkit akhirnya memilih Lindong dan Qingzu untuk mewarisi kekuatan dari jantung nirwana miliknya. Setelah proses selesai, Lindong segera keluar dari kepulan asap dan berlari meninggalkan kuil. Dari arah belakang, Qingzu yang sangat marah menyerangnya dan mengatakan kalau Lindong harus mati karena telah berani menodainya. Meskipun Lindong sudah berusaha menjelaskan kalau tadi hanya ingin menolong saja. Ketika Qingzu sudah berhasil mencekik Lindong dan nyaris membunuhnya, ia teringat perasaan hangat saat bersama Lindong yang membuat hatinya perlahan mulai luluh. Di tengah keributan tersebut, Ling Langtian beserta dua ketua tim lainnya sudah sampai dan langsung menerobos ke dalam kuil untuk mengambil jantung nirwana. Dan tentu saja benda tersebut sudah tidak ada. Tetapi mereka nampak tak keberatan jika memang Qingzu yang lebih awal sampai dan mengambil jantung nirwana tersebut terlebih dahulu. Setelah percakapan singkat itu, Qingzu menarik tangan Lindong dan berbisik tentang urusan dengan Lindong yang belum selesai. Di waktu yang bersamaan, Lin Ker dan para anggota klan lainnya datang ke kuil makam kuno. Diperlihatkan, Wang Pan mengadukan kepada seniornya yang bernama Wang Yan kalau Lindonglah yang telah berebut senjata spiritual miliknya, yakni tombak pencakar langit. Qingzu yang tak ingin ikut campur dalam pertikaian itu sehingga memutuskan untuk keluar terlebih dahulu dan menunda urusannya dengan Lindong. Sementara Lindong menanggapi tuduhan tersebut, tegas mengatakan kalau sejak awal seluruh benda di makam kuno bukan milik siapapun, sehingga karena ialah yang mengambilnya terlebih dahulu, maka benda tersebut otomatis menjadi miliknya. Akan tetapi Wang Yan yang sama sekali tidak peduli dengan argumen Lindong, ia tetap ingin Lindong menyerahkan senjata tersebut kepada juniornya sebelum Lindong menyesal. Di sisinya, Lingker mencoba membela Lindong dan bersedia bersaksi bahwa Lindong memang tidak bersalah. Namun ucapannya tersebut justru dihentikan oleh Lin Langtian. Terlebih lagi saat tahu kalau Lindong hanyalah anggota dari klan cabang, ia malah ikut mengintimidasinya karena merasa kalau Lindong hanya mempermalukan nama baik dari klannya saja. Lin Langtian kemudian memerintahkan Lindong agar meminta maaf kepada klan Wang dan menyerahkan tombak pencakar langit tersebut kepada Wang Pan. Bukannya menurut, Lindong pun malah dibuat semakin emosi mengingat ia sebenarnya juga menyimpan dendam kepada Lin Langtian yang dulu pernah mengalahkan ayahnya. Namun sayangnya sampai detik ini perbedaan kekuatan mereka masih terlalu jauh. Terlihat hanya dengan hentakan kaki, ia bisa mengintimidasi seluruh ruangan. Dilanjutkan dengan serangan bola api tingkat tinggi yang benar-benar mampu menekan Lindong. Walaupun ia sudah bertahan menggunakan senjata spiritualnya. Diperdengarkan dari dalam dirinya, Martha mengatakan jika Lindong mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, maka persentase ia menang hanyalah 20%. Kecilnya kemungkinan tersebut membuat Lindong sadar betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka sampai saat ini. Sementara itu dengan sombongnya, Lin Langtian mengatakan bahwa ia akan memberikan Lindong satu kesempatan lagi. Yaitu jika Lindong bisa lolos dari tekanan kekuatan spiritual yang ia buat dan berhasil keluar dari kuil, maka masalah ini akan dinyatakan selesai. Masih mencoba membantu Lindong, namun kali ini Lingker menyarankan agar Lindong menyerah saja karena tak mungkin ia bisa menahan tekanan spiritual dari Ling Langtian. Namun Lindong mengabaikan peringatan Lingker dan masih percaya diri untuk menerima tantangan tersebut. Mulailah ia merapatkan energinya dan perlahan berjalan keluar aula. Ling Langtian pun juga tak mau kalah dengan memperkuat tekanan yang ia berikan. Nampaknya tekanan kekuatan mental ini memang jauh lebih kuat dari apa yang pernah ia rasakan saat berada di dalam pertarungan menara. Tetapi meskipun tubuhnya kini sudah dipenuhi dengan luka, sedikitpun Lindong tetap tidak berhenti bergerak. Melihat usaha bocah di depannya yang sangat keras, Ling Langtian tak lantas menunjukkan belas kasihannya. Ia justru kembali meningkatkan cengkeraman tekanan energi mentalnya yang terlihat seperti tangan Susano. Ketika Lindong sudah benar-benar kehabisan tenaga dan nyaris hilang kesadaran, ia teringat mengenai adik dan keluarganya yang seketika membangkitkan semangat dan energinya sehingga ia berhasil menang dengan menginjakan kakinya tepat di luar kuil. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa kejadian hari ini pasti nanti akan ia balas 100 kali lipat. Sementara di dalam kuil, semuanya dibuat sangat terkejut melihat Lindong yang mampu lolos dari cengkeraman kekuatan mental tingkat tinggi dari Ling Langtian. Singkat cerita, setelah keluar dari makam kuno, Lindong bermeditasi dalam waktu yang cukup lama untuk memulihkan dirinya. Diperlihatkan, emosi Lindong yang meluap-luap ingin segera membalas perbuatan dari Ling Langtian dalam waktu 2 tahun dari sekarang. Namun dengan berat hati, Marta mengatakan kalau 2 tahun saja tak akan cukup karena perbedaan kekuatan mereka yang benar-benar terlampau jauh. Lagi pula, 2 tahun lagi pasti kekuatan dari Ling Langtian juga akan meningkat. Seketika dalam keputus asaannya, Lindong teringat dengan lokasi segel kuno saat ia berada di puncak pertarungan menara. Diceritakan jika ia berhasil mendapatkannya, ia akan punya kesempatan untuk menandingi kekuatan dari Ling Langtian. Marta lalu menceritakan bahwa di masa lalu terdapat seorang pria yang menguasai delapan segel kuno dan memperoleh kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Kekuatannya tersebut ia gunakan untuk menghentikan chaos pada masanya. Namun setelah kejadian itu, secara misterius pria tersebut menghilang dan kedelapan segel terpencar ke seluruh penjuru benua. Di saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba terlihat sebuah meteor jatuh tepat ke arah mereka. Dan ternyata bukannya meteor, melainkan tombak naga emas milik Wang Yan, ketua klan Wang yang tadi sempat bersinggung tegang dengan Lindong. Di sini Wang Yan menyatakan ingin belas dendam dengan membunuh Lindong karena ia masih tak terima kalau orang yang telah mempermalukan dirinya di hadapan semua orang bebas begitu saja. Sementara itu, Lindong yang berpikir kalau Wang Yan ini tak lebih kuat dari Ling Langtian sehingga ia berniat untuk meladeninya. Namun sebelum pertarungan dimulai, Lindong memberikan obat cingtan kepada Sioyan lalu menyuruhnya untuk segera pergi terlebih dahulu. Pertarungan pun dibuka dengan tinju kekuatan mental dari Wang Yan dan berhasil ditangkis cukup mudah oleh Lindong. Giliran Lindong yang melancarkan serangannya yakni laser cahaya. Namun serangannya tersebut tak mampu membuat Wang Yan bergerak satu jaripun. Dilanjutkan oleh Wang Yan dengan serangan belasan super kuat yang ia sebut telapak tangan iblis. Lindong pun bergerak cepat dengan mencoba menahannya menggunakan tombak pencakar langit. Dari sini ia baru sadar bahwa pemilik makam kuno telah menanamkan beberapa teknik rahasia sehingga kini tombaknya menjadi jauh lebih kuat. Akibatnya serangan Wang Yan pun dapat ia pukul mundur dilanjutkan dengan hantaman keras dari teknik mental transformasi berwujud seekor ikan biru. Melihat kekuatan Lindong yang berada di luar perkiraannya memaksa Wang Yan bertarung lebih serius dengan mengandalkan senjata tombak naga emasnya. Dan benar saja, dalam sekejap Wang Yan juga mampu melepaskan teknik transformasi kekuatan mentalnya yang berwujud naga emas raksasa. Di sisi Lindong, Marta pun memberikan peringatan keras kalau itu bukanlah serangan yang bisa Lindong tahan dengan hanya teknik biasa. Lantas ia menyarankan agar Lindong mengalirkan seluruh energi spiritualnya ke tombak pencakar langit. Bentrokan kekuatan dasar tersebut melemparkan Lindong menghantam keras batu jauh di belakangnya. Sama halnya dengan Wang Yan yang juga jatuh shock menyaksikan bocah di hadapannya mampu mengimbangi serangan pamungkasnya. Ia makin kesal dong, dilancarkanlah serangan jarak dekat untuk segera menghabis Lindong. Ketika Wang Yan nyaris menusukan tombaknya, terdengar benturan keras yang ternyata berhasil ditahan dengan boneka spiritual yang Lindong dapat dari makam kuno sebelumnya. Dengan mengikuti arahan dari Marta, Lindong pun segera mengaliri boneka tersebut dengan energinya agar bisa ia kendalikan untuk menghadapi Wang Yan. Di saat pertarungan telah berakhir, Lindong berniat langsung membunuh Wang Yan namun sebuah penghalang ungu misterius mencegahnya. Ternyata penghalang tersebut milik seorang pria parubaya yang bernama Shen Long yang merupakan guru sekaligus pengawal dari Wang Yan. Shen Long pun menjalankan perintah dari Wang Yan untuk segera merapalkan sebuah teknik super kuat yang bahkan tak sanggup ditahan oleh boneka spiritualnya. Inilah definisi, kukira Bai Wan ternyata bawa kawan. Membuat Lindong terpaksa mundur karena tenaganya telah banyak terkuras dalam duelnya melawan Wang Yan. Ia pun semakin panik karena jurus dari Shen Long ternyata dengan cepat terus mengejarnya. Marta pun juga berusaha bertindak dengan menyuruh Lindong mengaliri segel rubah di tangannya agar ia bisa membantu melenyapkan serangan yang mengejarnya tersebut. Akan tetapi Shen Long tak lantas membiarkannya pergi begitu saja. Ia pun melancarkan serangan kedua yang jauh lebih kuat dan jauh lebih mematikan. Di detik-detik sebelum serangan tersebut, dengan itu melenyapkan Lindong, Cingsu si gadis teratai datang dan berhasil menyelamatkan Lindong. Wang Yan yang tahu kalau itu adalah Cingsu memerintahkan agar Shen Long berhenti mengejarnya. Karena menurutnya meskipun kita bersatu, kecil kemungkinan pihaknya bisa menang. Singkat cerita, dibawalah Lindong ke sebuah tebing di mana terdapat sebuah pohon sakura besar yang sedang berguguran. Cingsu kemudian menyuruh Lindong agar melupakan semua kejadian di makam kuno dan melarangnya untuk menceritakannya kepada orang lain. Lindong yang merasa sangat kesal berkata apakah ini karena dirinya yang masih belum cukup kuat untuk bisa disandingkan dengan dirinya. Dan pahitnya Cingsu mengiakan hal tersebut. Karena memang level mereka yang terpau terlalu jauh. Terlebih lagi karena klannya dengan klan Lin juga tak memiliki hubungan yang cukup baik. Namun dari semua kenyataan pahit itu, Cingsu memberinya harapan dengan mengatakan akan menunggu Lindong menjadi lebih kuat. Setidaknya sampai Lindong bisa memenuhi kualifikasi untuk mengikuti sebuah pertandingan yang disebut Konferensi 100 Dinasti. Mendengar hal itu membuat Lindong merasa cukup lega, lalu berjanji bahwa ia tak hanya akan memenuhi kualifikasi, melainkan memenangkan pertandingan tersebut. Setelah memberikan salam perpisahan, Cingsu pun bergegas pergi. Setibanya di rumah, Lindong segera menyuruh Cing Tan bermeditasi untuk memulai proses penyembuhan menggunakan air liur naga yang ia dapat dari makam kuno. Namun sebelum itu, Martha sempat memperingatkan bahwa roh iblis di dalam diri adiknya tersebut sangatlah kuat. Dan jika proses ini gagal, maka kemungkinan terburuk Cing Tan bisa mati. Akhirnya proses pun dimulai setelah Lindong berjanji bahwa ia akan menemani dan mengawal adiknya sampai proses tersebut selesai. Ketika benda itu berhasil Cing Tan serap, sontak tubuhnya pun diselimuti aura gelap diikuti oleh ledakan energi yang dalam sekejap membekukan lingkungan sekitar. Seusai seluruh energi dan jiwa iblis yang selama ini bersemayam di tubuh Cing Tan keluar, Lindong bergerak cepat untuk membawa adiknya yang pingsan ke tempat yang aman. Baru setelah itu, Lindong pun bertekad kuat melindungi adiknya dan melinyapkan roh iblis tersebut dengan mengandalkan tombak penyakar langit miliknya. Martha berpesan agar sangat berhati-hati karena satu serangan saja bisa langsung membakukan seluruh tubuh Lindong. Oleh karena itu, ia akan tetap berusaha menjaga jarak dengan hanya melancarkan serangan dari jarak jauh. Namun serangan teknik mental Lindong yang berbentuk ular piton raksasa seketika langsung menjadi es dan hancur begitu saja. Bahkan serangan makhluk itu juga sama sekali tidak bisa ia tangkis sehingga Lindong hanya bisa lari dan menghindar saja. Sampai ketika sudah terdesak, ia baru sadar bahwa teknik laser cahaya miliknya adalah tipe api. Sehingga bisa dikatakan tekniknya tersebut akan sangat efektif untuk digunakan melawan iblis es tersebut. Ia pun memodifikasi tekniknya menjadi tinju api dan benar saja serangan tersebut memang benar-benar bisa meng-counter serangan es dari sang roh iblis. Di akhir pertarungan, Lindong yang telah berhasil menyegel roh iblis itu menggunakan belunggu api, menyuruh cintan untuk segera menyerap energi spiritualnya kembali dan memfilter menggunakan obat yang telah ia makan agar kekuatan spiritualnya bisa ia kendalikan. Sehingga cerita proses berjalan lancar dan kini cintan telah bisa mengendalikan kekuatannya yang dikatakan sudah hampir setara dengan Lindong. Cintanmu sangat senang karena sekarang tak lagi hanya menjadi beban ingin ikut serta pergi berkelana bersama Lindong. Namun Lindong mengatakan bahwa ia akan lebih tenang jika cintan tetap tinggal untuk menjaga kelannya selagi ia tak berada di rumah. Keesokan harinya bersama Martha dan si Oyen, Lindong pun berangkat untuk mencari segel spiritual leluhur demi lebih meng-upgrade kekuatannya. Dan tamat. Dari bagian 1 sampai bagian ke-8 saya telah membahas serial yang berjudul Martial Universe yaitu season 1 dan season 2. Dikarenakan season ketiganya yang belum rilis sehingga bagian ke-9nya juga belum bisa dibuat. Jadi untuk semuanya dimohon bersabar dan nikmati dulu saja konten-konten lain yang akan segera di-update di channel Julian The Movie. Terima kasih telah menonton!